Intro Berpetualang mengarungi samudera Niat hati mencari bunga yang harum Yang amat membuat sanubariku bahagia Kalau melihat Ashifa Latif tersenyum Sekarang giliran aku ya Oke Sekarang giliran aku Cuman mungkin kayaknya yang ini bukan buat Cheson nih Buat siapa? Buat orang lain? Iya general aja kali ya Oke kita dengarkan Menunggu malamu Seperti hanya rasa yang dapatku hidupi Sejauh kau membuang semua rasaku Kalau saya mendengar quiznya Ashifa Saya justru jadi galau ya Saya menyanjung dia Tapi inilah Apa ya bisa dibilang Inilah uniknya sastra Inilah kekuatan dari sastra Begitu ya Pak ya Tapi kalau kita lihat sekarang Sastra di media sosial Sastra di era digital yang sekarang Pak itu melihatnya seperti apa sih Pak? Ya sekali lagi masih Dengan mata pisau seperti tadi Ada yang positif ada yang negatif Nah kalau yang pantun saya tadi kan Itu sudah mungkin sudah mulai Banyak di media sosial Dan sebenarnya dengan Memanfaatkan pantun lagi Kita menghargai kasanah sastra sendiri Karena pantun bagaimanapun adalah Sebenarnya lisan ya dulunya Itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat Untuk mengungkapkan perasaan Makanya ada pantun macam-macam Ada pantun berkasih-kasih Ada pantun humor Ada pantun macam-macam Tadi pantunnya mas Jason ya Mungkin agak serius Gimana ya? Sudah apa Pak? Cukup serius Ada pantun yang lucu-lucu seperti ini Pantun jenakal Ada anak muda sekarang Misalnya membuat seperti ini ya Kipas-kipas cari angin Buka pintu, buka jendela Memang enak jadi pengantin Bantalnya satu, kepala dua Waduh Ini bentuk-bentuk agak nakal ya Tetapi memanfaatkan bentuk Yang kita sudah punya dulu Bagi saya tidak apa-apa Asal jangan terlalu kemudian Bermain-main dengan masalah yang Agak sensitif Kalau yang tadi yang aku Pak Gimana Pak? Cukup bagus dengan Tiga baris ya Dan malam itu kan Tidak harus dimaknai malam Sebagai malam kelam Malam kan bisa saja Sebuah perasaan yang Mungkin bagi wangga Merilih sesuatu Saya mendapat sih pesannya Mungkin enaknya Nulis puisi Atau Apa ya Berkreasi Mencurahkan dalam tulisan itu Sebagai terapi juga Betul ya Pak Ibu ya Betul Saya merasakan itu Karena ketika saya Ya katakanlah galo Atau sedang merasakan Apa gitu ya Kemudian saya Menulis puisi Atau kadang-kadang saya melukis juga Itu bagian dari Untuk mengurangi rasa Kesal dan sebagainya Itu bisa Obat Salah satu obat yang Mungkin saya rasakan betul Apalagi dengan Setiap hari nulis puisi Itu ada kelegaan yang luar biasa Setelah selesai Memang belum selesai Kita rasanya Oh belum selesai Tapi begitu selesai Kelegaan ini saya kira hal biasa Tetapi kalau kita sadari Kita nikmati Sebagai sesuatu Yang penting Buat Kedirian kita Setiap hari Kan nikmat kita Tidak perlu marah-marah terlalu Lewat sastra Kita bisa mengungkapkan gagasan Opini Perasaan Apapun Mengkritik pun juga Mungkin Tapi pertanyaannya begini pak Kalau kita berbicara tentang karya sastra Yang sekarang sudah banyak di media sosial Seperti pantun saya tadi Misalnya Gayanya mungkin sudah lebih kekinian Dibuat semacam apa ya Jokes Atau becandaan Agar lebih mengenal tujuannya Agar lebih mengenal tujuannya Tidak apa-apa Apakah kategori yang seperti itu Masih tergolong kategori sastra Atau justru kategori sastra itu Yang benar-benar harus klasik Indah Jadi memang ada pemahaman yang agak keliru Dalam memahami sastra Makanya fakultas kami pun berubah dari Fakultas sastra Menjadi fakultas ilmu pengetahuan budaya Karena seolah-olah sastra Itu hanya berhubungan dengan karya yang Berkualitas tinggi Dan sebagainya Padahal yang masuk sastra itu Termasuk sastra populer Termasuk cerita-cerita Alitopan Anak Jalanan Waktu itu Termasuk cerita Hilman Hariwijaya Dengan lupusnya Itu sastra Namanya sastra populer Ada kebutuhan orang perlu sastra populer Ada kebutuhan orang perlu sastra yang serius Karena pengen memikirkan Pengen menghayati hidup Silahkan, tidak masalah Jadi kita tidak boleh mengatakan Ini sastra, ini bukan sastra Yang dibacakan Mas Jason tadi sastra Pak Irno, sedikit untuk membangkitkan gairah masyarakat di hari puisi sedunia ini Apa yang bisa mungkin ya kita percikan lagi sparknya untuk kembali aktif menulis Atau jangan takut untuk mencurahkan perasaan dan jangan hanya melihat quotes-quotes yang dari luar aja gitu ya Pak ya Seperti apa itu Pak? Ya tentu harus menulis Tetapi Bagaimana sih seseorang mampu atau bisa menulis? Harus banyak baca Kelemahan kita sekarang ini saya kira kurang membaca Membaca gawe, gadget, oke Tapi membaca karya yang katakanlah berkualitas Saya kira perlu ditubuhkan Dan sekolah adalah lahan, tempat untuk mengajak mereka banyak baca Bahkan dalam konteks agama kan juga membaca itu dipentingkan sekali Jadi kalau orang kurang membaca, bagaimana akan memperoleh wawasan yang luas, bagaimana akan memperoleh perbandingan Oh karya Jepang haiku kayak gini, karya Korea misalnya Shijo seperti ini Mungkin Haruki Murakami dari Jepang Haruki Murakami terus membaca semua Termasuk misalnya ada perkembangan baru misalnya grafis novel Pung dari Korea sekarang populer sekali Pung atau The Vegetable kemarin memenangkan Man Booker Prize di London dan sebagainya Harus kita baca supaya kita tidak jadi seperti kata dalam tempurung Merasa paling hebat tapi sebenarnya kurang Nah membaca ini memang sebuah semangat ya Dan itu sekolah saya kira yang bisa menumbuhkan selain di rumah Karena akan menunjang nanti tulisan-tulisan yang akan dikeluarkan Betul, semakin bervariasi bacaan kita akan semakin banyak Semakin banyak kosa katanya gitu Tapi kemudian begini Pak, berbicara lagi kita kembali ke era digital gitu ya Pak Orang dengan mudahnya mencatat karya orang lain di media sosial Sebenarnya proteksinya atau bisa dibilang copyrightnya Seperti apa sih Pak dalam dunia sastra itu Pak? Ya kalau misalnya dalam dunia maya ya Memang ini persoalan yang saya kira pelik ya Kalau saya pribadi ada yang pernah bertanya Apa tidak takut ketika puisi saya sudah saya unggah Entah Facebook, entah Instagram, entah yang lain Nanti dicuri oleh orang lain Kalau saya tidak takut Kenapa? Karena ketika seseorang mencuri karya saya Dia sudah membaca karya saya Karya saya artinya Itu sudah sebuah kebahagiaan buat saya Aduh Sipun dicuri jadi gak apa-apa Gak apa-apa Tetapi ketika seseorang itu mencurinya dan kemudian membuli kasih Akan ada ke orang lain yang nanti akan mencatat bahwa ini bukan karya asli dia Dan dia akan malu dengan sendirinya Jadi proteksinya lebih kepada proteksi moral Pertanyaannya Dengan adanya media sosial seperti ini Apakah karya sastra menjadi sebuah karya yang tidak eksklusif lagi seperti dulu Atau justru ini meningkatkan kreativitas orang? Saya kira akan meningkatkan kreativitas orang Lebih banyak ke meningkatkan kreativitasnya Jadi tidak perlu takut kalau karya itu jelek kemudian kita punya blog kita ikut dalam satu grup Misalnya whatsapp grup dan sebagainya kita kirim saja tidak masalah Karena memulai sendiri menulis itu sebuah perjuangan Tidak semua orang punya ide banyak tapi mau menulis problem besar kan Itu saya kira media sosial tempat untuk berlatih bagi siapapun menulis Justru dengan ada media sosial ini karya sastra akan lebih terkenal lagi Terkenal dan akan lebih mendunia begitu Kalau mau dengan bahasa asing misalnya tidak apa-apa Karena pergaulan kita kan lalu internasional tidak dibatasi oleh sekat ruang lagi Jadi pemirsa harus rajin dan terus jangan pernah berhenti membaca Dan ayo coba kembali giatkan menulis ya Setiap minggu saja di koran media Indonesia di kompas ada karya sastra Terakhir singkat saja harapannya apa Pak untuk dunia sastra Indonesia kedepannya? Ya tentu saya mengajak banyak calon penulis Kalau yang sudah menulis sering kan artinya bukan lagi calon Calon penulis untuk tidak takut menghasilkan karya Penerbit sekarang banyak Karena begini ada kerinduan ketika sudah dimuat di media sosial Ada kerinduan untuk diterbitkan cetak Ini kan sebuah paradoks ya Tetapi yang terjadi seperti itu Jadi jangan takut penerbit sekarang banyak yang menunggu naskah Dan mungkin juga kalau tidak bisa bisa ini publishing Bisa menerbitkan sendiri dengan biaya tidak terlalu mahal Yang penting kita meninggalkan jejak kepada anak cucu kita lewat karya Hanya itu yang bisa dibaca oleh anak cucu kita Keluarkan kreativitasmu lewat bahasa Nusantara bahasa Indonesia Pak Ibn Wahyudi terima kasih sekali Terima kasih Semoga ini juga bisa menjadi pemirsa untuk sama-sama menulis kembali Dan semoga sastra Indonesia semakin berkembang ke depannya Inilah akhir dari Metroplus kali ini Saya Jason Sambung Saya Ashifaratis Kita jumpa lagi besok di Metroplus pada jam yang sama Sampai jumpa Sampai jumpa